Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kemurahannya kita kembali berjumpa Dalam Renungan Harian di hari Kamis tanggal 26 September 2024 Mari kita berdoa Ya Allah Bapak kami dalam surga, kami percaya dalam kemurahanmu, kami boleh menikmati hari ini Dan kami sadar bahwa dalam menjalani kehidupan kami, seringkali kami jatuh dan tidak taat kepadamu Karena itu kami mohon, empuni kami Tuhan, kasihani kami dan layakkan kami Dan tolonglah kami untuk berjalan pada kebenaran Firmanmu akan kami baca dan renungkan untuk menuntun kami, hidup seturut dengan kehendakmu Terangi hati dan pikiran kami yang roh kudus Sehingga kami pun boleh sungguh-sungguh menjadikan firmanmu sebagai sulu bagi langkah kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan Alkitab dari kitab kisah para rasul pasal 4 ayat 13 sampai ayat 31 Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang Berundinglah mereka dan berkata Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem Bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok Dan kita tidak dapat menyangkalnya Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak Baiklah kita mengancam dan melarang mereka Supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu Dan setelah keduanya disuruh masuk Mereka diperintahkan Supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka Silakan kamu putuskan sendiri Manakah yang benar dihadapan Allah Taat kepada kamu Atau taat kepada Allah Sebab tidak mungkin bagi kami Untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat Dan yang telah kami dengar Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah Berhubung dengan apa yang telah terjadi Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu Sudah lebih dari 40 tahun umurnya Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala Dan tua-tua kepada mereka Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah Katanya Ya Tuhan Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Dan oleh roh kudus dengan perantaraan hambamu Daud Bapak kami Engkau telah berfirman Mengapa rusuh bangsa-bangsa Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia Raja-raja dunia bersiap-siap Dan para pembesar berkumpul Untuk melawan Tuhan Dan yang diurapinya Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus Beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel Melawan Yesus Hambamu yang kudus Yang engkau urapi Untuk melaksanakan segala sesuatu Yang telah engkau tentukan dari semula Oleh kuasa dan kehendakmu Dan sekarang Ya Tuhan Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian Untuk memberitakan firmanmu Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang Dan adakanlah tanda-tanda mujisat-mujisat Oleh nama Yesus Hambamu yang kudus Dan ketika mereka sedang berdoa Goyanglah tempat mereka berkumpul itu Dan mereka semua penuh dengan roh kudus Lalu mereka memberitakan firman Allah Dengan berani Amin Tema rendungan kita ialah Taat kepada Allah Atau dalam bahasa Toraja dikatakan Mengkaulah laku puang matua Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup Namun tidak semua orang sedia menerima kebenaran Dari peristiwa-peristiwa itu Kerap kali terjadi Ada upaya-upaya untuk membungkam suara kebenaran Di balik suatu peristiwa Apalagi kalau kebenaran itu mengusik kenyamanan Dan keamanan seseorang Atau sekelompok orang Saudara-saudara Upaya membungkam suara kebenaran itu Tampak jelas dalam peristiwa Kesembuhan yang dialami Oleh seseorang karena kuasa Kristus Yang dinyatakan oleh Petrus dan Yohanes Kuasa Yesus yang mereka beritakan Telah mengguncangkan para imam-imam Yahudi Dan juga para pemimpin dalam mahkamah agama Di hadapan mereka ada fakta kebenaran bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang biasa Tetapi memiliki keberanian Untuk bersaksi tentang Kristus Yang membuat banyak orang menjadi percaya Selain itu Mereka juga diperhadapkan dengan fakta bahwa Orang yang sakit itu Telah sembuh dan ada di antara mereka Akan tetapi Mereka dengan sengaja dan bersepakat Untuk membungkam Petrus dan Yohanes Agar pemberitaan tentang kebenaran Tidak menyebar Saudara-saudara yang diberkat Seperti oleh Tuhan Petrus dan Yohanes merespon Upaya mahkamah agama Dengan memerhadapkan pilihan kepada mereka Taat kepada kamu Atau taat kepada Allah Bagi mereka Tidak mungkin untuk tidak mengatakan kebenaran Dari apa yang mereka lihat Tentang kuasa dan kehendak Allah Yang dinyatakan dalam Yesus Kristus Mereka lebih memilih taat pada kehendak Allah Kepada perintah Kristus yang telah mengaruniakan kuasa roh kudus Untuk bersaksi sekalipun itu penuh resiko Daripada menuruti keinginan para mahkamah agama Kebenaran terlebih kebenaran Allah dalam Kristus Tidak boleh dibungkam Karena itu mendatangkan keselamatan bagi manusia Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Kami bersyukur kepadamu Firmanmu telah kami baca dan kami renungkan Kami mohon kiranya Oleh tuntunan roh kudus Kami sungguh-sungguh juga taat pada kehendak Allah Tuntun kami ya roh kudus oleh kebenaran firmanmu Dan diberkatilah kami semua Di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami Dalam tugas tanggung jawab dan peran kami masing-masing Kami mohon oleh hikmat pengertian Allah Setiap kami pun mampu mengerjakan dengan penuh kasih dan sukacita Karena itu diberkatilah setiap orang tua Juga diberkatilah anak-anak kami Bahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia Untuk tetap menjalani kehidupan ini dengan sukacita Kami menaruh pengharapan kami Tuhan menolong Saudara-saudara kami yang sedang bergumul Baik karena sakit Karena duga cita Ataupun karena berbagai keadaan hidup Berikan hikmat pengertian untuk tetap kuat dan teguh melewati semuanya Dan juga senantiasa mampu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam segala hal Selalu percaya Kasih Tuhan tetap nyata Kami berdoa Kiranya Tuhan menolong gereja Tuhan Di tengah-tengah menyatakan kehadiran di tengah dunia ini Dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan Sehingga kehadiran kami juga Dimanapun Tuhan mengutus kami Kami senantiasa diberkati dan menjadi berkat Diberkatilah saudara-saudara kami Dalam pertambahan usia Menikmati kasih Tuhan lewat keberhasilan Sempurnakanlah semuanya itu ya Tuhan Dan mampukan untuk selalu bersyukur dalam segala hal Diberkatilah setiap usaha pekerjaan Yang diteguni oleh jemaat Tuhan Saudara-saudara sahabat renungan harian Dimana saja berada Sehingga semuanya juga dikerjakan Dengan takut akan Tuhan Berbuah baik dalam kehidupan ini Untuk bangsa yang kami cintai Kiranya Tuhan menopang para pemimpin-pemimpin kami Untuk mengemban amanah dari Tuhan Dengan penuh tanggung jawab Kami pertaruhkan kehidupan kami Tuhan Di sepanjang hari ini Bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan Kiranya kami juga Mampu mengerjakan setiap aktivitas Dengan penuh tanggung jawab Dengan takut akan Tuhan Ampuni dosa kami Sempurnakan doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan Selamat beraktifitas Tetaplah semangat dalam iman Bersuka citalah senantiasa Tuhan Yesus berkati